The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sudah siap semua mau mendengarkan nilin kecil hari ini? Pastinya sudah siap semua kan? Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang sudah tahu nanti kalau besar mau jadi apa? Atau ada yang sudah tahu cita-citanya apa nanti kalau sudah besar? Hah apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, jadi guru, jadi arsitek Wah banyak macam banget ya adik-adik Nah hari ini kakak mau cerita loh tentang seorang bapak nih yang punya mimpi atau cita-cita jadi seorang penguasa Ada yang bisa tebak siapa namanya? Iya bener banget, Bapak Yusuf Yuk kita dengerin baik-baik ya adik-adik Suatu hari Bapak Yusuf bermimpi adik-adik tentang berkas-berkas gandum saudaranya yang mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Bapak Yusuf Lalu Yusuf juga bermimpi adik-adik tentang matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepada Bapak Yusuf Wah adik-adik, ketika saudara-saudara Yusuf mendengar tentang mimpi itu, mereka menjadi marah adik-adik Tapi kenapa mereka jadi marah ya adik-adik? Itu karena mimpi Bapak Yusuf berarti Bapak Yusuf nantinya akan menjadi penguasa dari saudara-saudaranya Lalu saudara-saudara Yusuf merencanakan hal yang jahat kepada Bapak Yusuf Mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak Wah kalau mendengar ceritanya, pasti gak akan menyangka adik-adik Kalau cita-cita atau mimpinya Bapak Yusuf untuk jadi penguasa benar-benar jadi kenyataan loh Yes benar, mimpinya Yusuf jadi kenyataan adik-adik Bapak Yusuf jadi penguasa di Mesir Bahkan saudara-saudaranya pun akhirnya datang dan membeli bahan makanan kepada Yusuf saat terjadi kelaparan Tapi bagaimana ya caranya Yusuf bisa mencapai mimpi dan cita-citanya? Yuk kita bahas bareng-bareng ya adik-adik Ada tiga hal Yang pertama, Yusuf tidak menyerah Meskipun Yusuf dijual dan dijadikan budak Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik Dia tidak malas-malasan adik-adik Yang kedua, Yusuf mau memaafkan Walaupun saudara-saudaranya pernah berbuat jahat kepada Yusuf Tetapi Yusuf tetap mau memaafkan mereka loh Dan yang ketiga, Yusuf tetap percaya pada rencana Tuhan Yusuf selalu percaya kalau Tuhan pasti akan merancangkan hal-hal yang baik buat masa depannya Yeremia pasal 29 ayat 11 juga berkata Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Jadi apapun cita-cita kita Kita harus percaya kalau Tuhan juga punya rencana yang baik buat kita Dan akan membantu kita menggapai cita-cita kita Tapi jangan lupa juga untuk terus berusaha dan tidak malas-malasan ya Seperti Bapak Yusuf tadi Pasti adik-adik bisa semua kan? Pasti bisa Nah yuk sekarang kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat berkatmu hari ini Tuhan Yesus tolong sertai kami dan bantu kami untuk mencapai cita-cita kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa